Baramaharani Jilid 23. Bertemu kakek telah jadingin lagi. Kini aku sedang menjalankan titah dari ibuku untuk segera berangkat ke kota Chengkeng guna menjumpai ayahku, sekalipun harus menempuh mara bahaya, tugas ini tak bisa kutunda dengan begitu saja haaah, 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 tongtian kau cu segera tertawa terbahak-bahak meskipun kau memiliki keberanian untuk melanjutkan perjalanan dengan menempahkan Bahaya, tetap pun kau cu merasa tidak lega membiarkan engkau lanjutkan perjalanan seorang diri dari pembicaraan yang selama ini berlangsung, haa Tianhang dapat menarik kesimpulan bahwa tongtian kau cu mempunyai maksud jelek terhadap darah ayu itu, dengan gusar ia mendengu selalu serunya, HMMM Musuh tangguh sedang berada di ambang pintu, kau sebagai kau cu dari perkumpulan tongtian kau bukannya memikirkan perkumpulannya yang berada di pintu gerbang kehancuran, sebaliknya malah mencampuri urusan orang lain, apakah engkau tak takut kalau perbuatanmu itu akan dicertawakan orang? Dengan wajah berubah dan mata melotot besar tongtian kau cu berpaling, kemudian serunya ketus, kau si bocah cilik, tahu apa Saat ini situasi amat kritis dan masing-masing pihak sekarang berusaha merebut posisi yang lebih menguntungkan dengan menggunakan kecerdikannya masing-masing, andai kata Jin Hian berhasil menawan putri sulung dari pek siau tian ini, dengan adanya sandera di tangan maka apa yang dia minta pasti akan dikabulkan oleh orang si pek itu Coba bayangkan apakah urusan ini tidak menyangkut soal keamanan dari pihak tongtian kau? Apakah pun kau cu tidak pantas untuk mengurusinya benar juga perkataan itu, pikir hoa tian hang di dalam hati, seandainya pihak hang imwia berhasil menguasai xin kie pang, maka dengan kekuatan gabungan dua perkumpulan yang maha besar, pihak tongtian kau pasti akan mengalami kehancuran total Sementara itu pek soh gie telah berkata, kecerdasan kau cu benar-benar mengagumkan hati siau li, tolong tanya apakah maksud kau cu dan apapula yang musti siau li lakukan sekarang, turut silah hanjuran dari kau cu dan jadilah tamu dari perkumpulan tongtian kau untuk sementara waktu, dengan cepat aku akan mengirim orang untuk memberi kabar kepada ayahmu agar dia datang menjemput sendiri dirimu Setelah mendengar perkataan itu, adalah hoa tian hong tentang apa yang sedang terjadi, bukannya gusar dia malah tertawa, katanya, haaah, haaah, suatu rencana yang amat bagus, suatu siasat yang benar-benar licik Rupanya bicara pulang pergi selama ini tujuannya tidak lain adalah hengkah sedang menjalankan rencana besarmu, agaknya kau hendak menganggap nona ini sebagai saudara agar pang cu dari Sien Kie Pang menuruti kemauanmu HMMM bukan begitu, saja, tukas kau cu dari perkumpulan tongtian kau dengan alis berkerut, engkau pun akan sekalian ku ringkus, agar orang tuamu serta komplotanmu bisa ku pergunakan pula tenaganya seandainya Sien Kie Pang cu serta sahabat dan kerabat keluarga hoa kami tak mau menuruti kemauanmu Apa yang hendak kau lakukan HMMM gampang sekali, kalau memang demikian keadaannya maka jiwa kalian berdua tak bisa diselamatkan lagi hoa Tianhang segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 kera kerjamu benar-benar terkutuk dan memalukan sekali, aku rasa jen hian pribadi belum tentu mempunyai jalan pikiran serendah itu Ditingjau dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kau cu dari perkumpulan tongtian kau adalah manusia yang paling tak tahu malu di antara tiga kekuatan besar HMMM Siapa yang berhasil dia jadi raja, siapa yang gagal dia jadi buronan, siapa tinggi siapa rendah tak bisa ditetapkan dengan perkataan semacam itu Haaah, 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 pendapat yang tinggi, pendapat yang tinggi, meskipun aku orang sihoat tidak becus, namun aku tak sudi menyerah kalah dengan begitu saja Silahkan kau cu turun tangan, aku ingin sekali minta beberapa petunjuk dari mu HMMM aku sebagai ketua dari suatu kekuatan besar Tak sudi turun tangan melayani kurcaci macam engkau Sambil berkata dia segera angkat senjata hudik nimnya dan dikebutkan ke arah kawanan tosu cilik berjubah merah itu Hoa Tianhang mengerutkan alisnya Kau anggap sebuah barisan pedang yang begini kecil benar-benar mampu mengurung kami, teriaknya Bentakan keras berkumandang di angkasa, cahaya tajam berkelebat menyelaukan mata Tiba-tiba selapis hawa pedang yang amat tajam mengurung datang dengan hebatnya Hoa Tianhang melototkan matanya Ia lihat kabut pedang yang menyelimut di tempat itu rapat sekali seolah-olah dari empat penjuru memancar masuk sinar perak yang amat tajam Begitu cepat datangnya serangan itu hingga tahu-tahu sudah tiba di depan mata Dalam keadaan dan apa boleh buat, terpaksa dia menjadkan badan dan berkeling ke samping Belum sempat tubuhnya berdiri tegak, tiba-tiba terasa beberapa desiran angin tajam kembali membokong tubuhnya dan mengancam jalan darah penting di belakang pinggang Buru-buru ia tekuk pinggang ke depan, menyalurkan hawa pukulan dan putar badan mengirim satu serangan dengan jurus kunsyul cisao untuk membendung datangnya ancaman angin dingin dari belakang itu Sementara itu petesoh G yang masih tetap berdiri di sisi lapangan, tiba-tiba diserang oleh seorang tosu cilik baju merah dengan sebuah totokan kilat Ia jadi kaget dan buru-buru loncat ke belakang untuk menghindar, dalam waktu singkat kedua orang itu segera terjerumus di dalam kepungan delapan orang tosu cilik dengan barisan pedangnya yang lihai itu Hoa Tianhang yang harus menerima kekalahan dalam satu jurus belaka, diam dan merasa amat terkejut Ia segera pertingkat kewaspadaannya untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan Dengan telapak kiri mainkan jurus kunsyul cisao untuk melakukan pertahanan, tangan kanannya diam-diam disaluri dan siap melancarkan serangan dengan jurus menyerang sampai mati yang diketahui amat ampuh dan mengerikan itu Sebagai pemuda yang berpengalaman dan tenaga dalamnya cukup sempurna, setelah bertempur beberapa jurus dia mulai bisa menangkap gerak-gerik kedelapan orang tosu cilik baju merah itu Ia tahu bahwa mereka memiliki serangkaian ilmu pedang yang amat sakti dengan kematangan yang luar biasa Bila harus bertempur satu lawan satu mungkin mereka masih bukan tandingannya, tetapi setelah bergabung di dalam barisan pedang kan Likiam Tin ini maka kehebatannya sungguh luar biasa Di tengah pertempuran, bayangan tubuh kedelapan orang tosu cilik baju merah itu mendadak lenyap tak berbekas, yang terlihat hanyalah cahaya pedang yang berkelebat silih berganti Kian lama pertempuran itu berlangsung barisan pedang itu pun bergerak semakin cepat, dengan sendirinya daya tekanan pun semakin hebat sehingga jauh di luar dugaan Hoa Tianhong Hoa Tianhong serta Pek Soh Gie yang terjebak dalam barisan itu lama-kelamaan jadi gugup dan gelagapan, mereka merasa ketep terhebat dan tak mampu bergerak lebih banyak Untung tujuan lawan ingin menangkap mereka dalam keadaan hidup, sehingga setiap saat terancam bahaya mereka selalu berhasil meloloskan diri dalam keadaan selamat kendati begitu keadaan mereka cukup mencemaskan Tiba-tiba terdengar Tong Tian Kau Chu berteriak dengan suara keras, Pek Soh Gie, pedang dan golok tak bermata kalau kau mau menyerah dan mengaku kalah Maka jiwamu bisa selamat, tetapi kalau tetap membandel, jangan salahkan kalau sampai jiwamu terancam Pek Soh Gie tetap berlagak pilon dan seolah-olah tidak mendengar sesuatu di tengah pertarungan Ia tetap bekerja keras menangkis serta membendung datangnya ancaman-ancaman pedang yang muncul dari empat penjuru Pada dasarnya kepandaian silat yang diakuasai hanya ilmu mempertahankan diri, justru karena itulah kepandaian tersebut segera menunjukkan manfaatnya dalam kerubutan barisan pedang itu Lain keadaannya dengan Hoa Tian Hong, ilmu pukulan tangan kirinya hanya khusus digunakan untuk menyerang belaka, di bawah perubahan barisan Kan Likiam Tin yang serba rumit dan membingungkan ia jadi kewalahan sendiri Sebaliknya ilmu Totokan Cie Ujit Ciat di tangan kanannya tak mampu mengimbangi permainan telapak kirinya yang begitu cepat dan gencar itu Dalam waktu singkat pertempuran sudah berlangsung ratusan jurus banyaknya, tampak cahaya tajam memancar keempat penjuru Hawa pedang membumbung ke angkasa, cahaya tajam yang menyilaukan mata memancar keluar dari barisan Kan Likiam Tin itu dan menelan tubuh Hoa Tian Hong berdua Kau cu dari perkumpulan Tong Tian kau yang menonton jalannya pertempuran itu dari sisi lapangan Diam-diam merasa senang hati setelah menyaksikan kemenangan berada di pihaknya Setelah menyaksikan pula kecantikan wajah Pek Soh Gie yang begitu menawan hati, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya Gadis itu begitu cantik dan menawan hati, dalam seratus tahun sulit untuk menemui perempuan semacam ini Sedang Hoa Tian Hong adalah pemuda berbakat yang bisa dipakai tenaganya, aku tak boleh bertindak gegabah sehingga melukai kedua orang itu Berpikir sampai di situ ia segera enjotkan bidan dan menerjang masuk ke dalam barisan Jari tangannya bekerja cepat melancarkan sebuah totokan ke arah tubuh Pek Soh Gie Sementara itu putri sulung dari Pek Xiao Tian ini sudah tak kuasa menahan diri Ketika Tong Tian Kau Chu melancarkan serangannya ia tak mampu melakukan perlawanan lagi Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu jalan darah gisimnya jadi kaku dan sambil menjerit tertahan robohlah tubuhnya terkulai ke atas tanah Tong Tian Kau bekerja cepat, ia segera menyambar pinggangnya dan mengepit di bawah ketiak Senjata hutimnya berkelebat ke muka langsung menyapu tubuh Hoa Tian Hong Pemuda itu sangat gusar, tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping menghindarkan diri dari kebutan tersebut Kelapaknya langsung membabat ke depan Serangan yang dilancarkan dalam keadaan marah ini sungguh luar biasa sekali Sulit bagi Tong Tian Kau Chu untuk melayani dengan begitu saja Suara bentakan segera berkumandang diangkat Cahaya pedang yang menyilaukan mat meluncur datang dari depan belakang kiri maupun kanan Begitu gencar serangan itu memaksa Hoa Tian Hong harus menarik kembali serangannya sambil loncat ke samping Tong Tian Kau Chu tertawa terbahak-bahak, dia putar senjata hutimnya, kemudian laksana kilat berkelebat ke muka Sebelum Hoa Tian Hong sempat melakukan suatu tindakan, dua buah jalan darahnya tahu-tahu sudah ditotok oleh kebutan tersebut Kakinya jadi lemas dan tak tahan lagi ia roboh terjengkang ke atas tanah Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata, angin malam masih berhembus sepoi-sepoi cahaya bintang bertaburan di angkasa, fajar sama sekali belum menyingsing Air muka Tong Tian Kau Chu berseri-seri, ia memandang sekejap ke arah Pek Soh Gye yang berada dalam kepitannya, dari balik mata memancarkan sorot cahaya yang mengandung birahi Setelah jalan darah kakunya tertotok, Pek Soh Gye kehilangan semua tenaganya dan tak bisa berkutik Ketika ia sadar dan menyaksikan dirinya berada dalam pelukan orang, wajahnya berubah jadi merah karena Jengah, rasa malu dan marah bercampur aduk membuat gadis itu hampir saja menangis Dalam keadaan begini ia tak bisa berbuat lain kecuali pejamkan mata rapat-rapat dengan wajah hijau kepucat-pucatan, diam-diam ia merasa menyesal sekali Hoa Tian Hang sendiri berbaring di atas tanah dengan mata melotot bulat Ia memandang ke arah Tong Tian Kau Chu dengan sorot mata ringin penuh kegusaran Ingin sekali dia loncat bangun dan melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga Tapi sayang, jalan darahnya tertotok dan ia tak mampu melakukan apa yang diinginkannya itu Dalam keadaan begini pemuda tersebut hanya bisa mengatur napas sambil berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan Hoa Tian Hang terdengar kau cu dari perkumpulan Tong Tian Kau itu berseru Menurut laporan anak buahku, katanya kau malang melintang di dalam dunia persilatan tanpa tandingan Menurut penglihatanku berita yang tersiar dalam dunia persilatan tak bisa dipercaya sama sekali Tak usah banyak bacot tukas Hoa Tian Hang dengan mata melotot Mau cincang mau bunuh, cepat lakukan ha-ah, ha-ah, ha-ah Tong Tian Kau Chu tertawa terbahak-bahak sambil mengelus jenggotnya Hanya beberapa orang bocah cilik saja tak mampu menangkan Buat apa engkau melakukan penjalanan di dunia persilatan serta mencari nama di kolong langit Hoa Tian Hang mengerutkan alisnya Dengan gusar ia berseru, seorang lelaki boleh dibunuh tak sudi dihina Engkau sebagai ketua dari suatu perkumpulan besar apakah tidak malu merosotkan derajat sendiri Dengan sikap seperti itu Tong Tian Kau Chu tertawa terbahak-bahak Ia duduk kembali di atas tandunya dan meletakkan tubuh pesoh Gie di sampingnya Kemudian kepada Tosu Cilik yang membawa senjata gigi tipahnya Totok jalan darah Sam yang nyata Tosu Cilik itu mengiakan dengan hormat Lalu berjalan menghampiri si anak muda itu Dia ambil keluar tiga batang jarum perak yang panjangnya dua cun Kemudian ditancapkan di atas jalan darah gicung, giji serta jitkan tiga buah jalan darah penting Setelah jarum itu ditusuk ke dalam tubuhnya Dengan gerakan yang cekatan sekali dia tepuk bebas jalan darah seng pemuda yang tertotok Setelah tiga urat pentingnya terkunci maka hawa murni tak dapat disalurkan lagi Dalam keadaan begini sekalipun seorang jago lihai yang memiliki tenaga dalam amat sempurna pun akan berubah menjadi seorang manusia lemah yang sama sekali tidak bertenaga Ke ini aneh sekali dan hanya Tong Tian Kau Chu seorang yang memahami Hoa Tian Hang berusaha mencoba beberapa kali tapi setiap kali hawa murninya tak mampu dikerahkan keluar Akhirnya dia menghela napas panjang dan tanpa mengatakan sepatah kata pun menantikan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya Tong Tian Kau Chu tertawa, dia ketuk gagang hutinnya di atas tandu Empat tosu cilik baju kuning itu segera menggotong tandu tadi dan diiringi bunyi musik aneh Berangkatlah rombongan itu balik melalui jalan semula Hoa Tian Hang dengan digotong oleh dua orang tosu cilik baju merah berjalan di belakang tandu itu Sepanjang perjalanan otaknya berputar terus memikirkan semua kejadian yang dialaminya selama sehari ini Pagi tadi ia masih menjadi tamu terhormat dari Giyok Teng Hujain waktu itu keadaannya begitu agung dan penuh wibawa Kemudian tengah hari, terbayang kembali kejadian di tepi laut Dimana Giyok Teng Hujain munculkan diri di depannya dalam keadaan telanjang Ia gelengkan kepala berulang kali, rasa malu dan menyesal muncul dalam hati kecilnya Terbayang akan diri Giyok Teng Hujain Tanpa terasa dia angkat kepala dan menengok ke arah Pek Soh Gie yang berbaring di atas tandu Ia temukan ketika itu Teng Teng Hujain yang berada di sisinya dengan mengamati tubuh gadis itu dengan sorot mata aneh Ia segera teringat akan soal pedang emas Pikirnya, menurut petunjuk dari Giyok Teng Hujain Katanya pedang itu semuanya terdiri dari dua batang yakni pedang jantan dan pedang betina Menurut dia pedang yang betina sekarang tersimpan di dalam pedang pusaka milik Teng Teng Hujain Berpikir sampai di sini tanpa terasa sinar matanya segera dialihkan ke arah kanan Di mana Tosu Cilik Baju Merah itu memegang sebilah senjata pedang pusaka Ditinjau dari warna sarung pedangnya yang coklat dan antik Bisa dibayangkan bahwa pedang itu tentulah sebilah pedang mustika Tapi, benarkah pedang emas berada di dalam pedang pusaka itu Dan Tong Tian Kau Chu sendiri tahukah tentang persoalan ini? Kemudian ia teringat kembali akan nenek baju abu-abu yang munculkan diri secara mendadak Ia teringat kembali ketika pipinya ditampar dengan keras Pikirnya di dalam hati, aaaai Seharusnya dari dulu aku mesti tahu diri Berbicara tentang adat istiadat aku tidak terlalu terikat oleh adat yang petek bengek tak karuan itu Sebaliknya tentang ilmu pedang aku hanya mengandalkan sejurus ilmu pukulan belaka Bukan saja ilmu pedang sudah kulupakan Tiga jurus ilmu totokan dari Cie Ujit Ciat pun tak berhasil ku yakini Makin kupikir ia semakin menyesal hingga tanpa terasa keringat mengucur keluar membasai tubuhnya Kini ia sudah tertawan dan mati hidupnya sukar Diramalkan, kemungkinan bagi dirinya untuk merubah semua kesalahan itu kian menipis Sementara ia sedang menyesal dan kecewa sambil berusaha mencari akal untuk meloloskan diri Tiba-tiba suara musik berhenti dan suasana berubah jadi sunyi-senyap Ia segera menengadahkan ke atas Tampaklah sebuah kuil yang megah dengan atap hijau tembok merah muncul di depan mata Beberapa saat kemudian rombongan imam itu sudah berada di ruang dalam Sambil bangkit dari tandunya Tong Tian Kacu segera Memerintahkan, bahwa nona itu masuk istana yang simtian dan jebloskan Hoa Tian Hong ke dalam penjara bawah tanah Mendengar perintah itu Hoa Tian Hong serta Pek Soh Gie tanpa sadar saling bertukar pandangan Sorot meti mereka berdua sama-sama memancarkan kecemasan Bibir bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun tak sepatah katapun yang diutarakan keluar Tampaklah empat orang Tosu cilik itu segera menggotong tandu itu dan membawa Pek Soh Gie berlalu dari sana Sebaliknya dua orang Tosu yang lain segera menggusur tubuh Hoa Tian Hong menuju ke arah belakang istana Di belakang bangunan kuil itu didirikan sebuah rumah yang terbuat dari batu Di sanalah biasanya Tong Tian Kau Chu memenjarakan buronannya Setelah tiba di sana kedua orang Tosu baju merah itu segera serahkan Hoa Tian Hong kepada petugas penjara Oleh seng petugas pemuda itu dijebloskan ke dalam sebuah ruang batu yang kecil dan bertirai besi Ruangan itu luasnya hanya delapan depa Ampat penjuru tiada jendela kecuali sebuah lubang hawa sebesar mangkuk di atas pintu baja Karena itu meskipun di tengah hari namun suasana dalam ruangan itu tetap gelap bulita dan terasa lembab sekali Terdengar bunyi suara gemerincingan yang menggema memecahkan kesunyian Pintu ruangan ditutup dari depan Hoa Tian Hong melihat ruangan itu kosong melompong Kecuali ia sendiri tak nampak ada benda lain lagi yang berada di situ Diam-diam segera pikirnya, asal ketiga batang jarum perak yang menancap di atas dadaku bisa ku cabut keluar Miscaya penjara batu yang kecil ini tak mampu mengurung diriku Cuma, dia lepaskan pakaiannya dan meraba ketiga batang jarum perak itu Terasalah benda-benda itu menancap ke dalam tubuhnya hingga lenyap Bila di hari biasa asal dia mengerahkan tenaga dalam di atas jarinya maka jarum itu akan segera tercabut keluar Tapi sekarang hawa murninya tak mampu disalurkan maka tindakan sema'am itu pun tak mungkin bisa dilakukan Dengan putus asa pemuda itu hanya bergumam seorang diri Wah, kalau aku mati di tempat ini, hal itu benar-benar tak ada harganya Setelah termenung sebentar, ia berpikir lebih jauh Bulan 7 tanggal 15 pihak perkumpulan Tong Tian Kau akan mengadakan pertemuan Kian Chiautai Wee HMMM pertemuan Kian Chiautai Wee hanya akan berlangsung 7-8 hari lagi Waktu itu pelbagai aliran akan saling berjumpa Pelbagai keluarga yang bermusuhan akan bertemu satu sama lainnya Pada waktu itu pembicaraan yang tidak cocok akan mengakibatkan banjir darah Mayat akan bertumpuk bagaikan bukit Dalam menghadapi pertemuan yang begini pentingnya Apa ibu akan hadir atau tidak? Terbayang akan ibunya, ia merasa rindu bercampur sedih Rasa ingin hidup semakin menjadi Dia ingin cepat-cepat lolos dari tempat itu dan bertemu kembali dengan ibunya Mendadak suara gemerincingan berkumandang dari luar ruangan Satu ingatan berkelebat dalam benaknya Seolah-olah dia melihat Giyok Teng Hujain dengan sanggunnya yang tinggi Serta gaunnya yang panjang sedang munculkan diri di tempat itu Suara gemerincingan sekali demi sekali berkumandang terus tiada hentinya Jantung terasa berdebar semakin keras Lama-kelamaan ia mulai tak kuasa menahan diri Beberapa saat kemudian suara langkah kaki yang santai berhenti tepat di depan pintu ruangannya Diikuti pintu besi itu pun dibuka orang Hoa Tianhang mengintip keluar lewat celah pintu yang terbuka Namun tidak nampak seorang manusia pun berada di sana Tanpa terasa ia bertanya dengan suara lirih Siapa gelap tertawa yang rendah dan berat bergema di seluruh ruangan Suara tertawa itu begitu dingin dan menyeramkan seakan-akan muncul dari liang salju yang amat dalam Hoa Tianhang jadi merinding dan bulu keduknya tanpa terasa pada bangun berdiri Tiba-tiba pintu besi dibuka orang Seorang imam perawatan tinggi dengan sebilah pedang tersoran pada punggungnya Bagaikan sukna gentayangan murcul di depan pintu Hoa Tianhang dengan tajam menatap imam itu beberapa saat lamanya Tiba-tiba ia teringat kembali siapakah orang itu Tanpa terasa sambil tertawa nyaring serunya Oh oh oh, aku kira siapa yang datang Tak taunya adalah Ang Yap Toh Tiang Selamat datang, selamat datang Ang Yap Toh Jin mendengus dingin Sambil menyeringai seram serunya Hoa Tianhang, kau tak mengira bukan Bakal menjumpai hari seperti ini Hoa Tianhang mengerutkan alisnya lalu tertawa Katanya, kenapa musti ini hari? Kalau engkau hendak membalas dendam silahkan saja untuk turun tangan Huuh dalam keadaan begini kau masih bisa bicara keras? Kalau suco umu sudah turun tangan HMMM, mungkin kau tak kuat menahan diri sembari berkata perlahan-lahan imam itu maju ke depan Dari sikap lawannya dingin menyeramkan, diam-diam Hoa Tianhang terkejut juga Pikirnya, kedatangannya pasti mengandung Maksud-maksud tertentu, posut tua ini tentu akan menyiksa dan membunuh aku untuk melampiaskan rasa dendamnya Setelah tiga buah jalan darahnya disumbat oleh tusukan jarum pelak Segenap kepandaian silatnya tak mampu digunakan lagi, sekalipun marah bahaya mengancam di depan macu namun ia tak mempunyai kemampuan untuk melarikan diri Kiranya Ang Yap To Jin secara diam-diam menaruh hati kepada Giyok Teng Hu Jin Siapa tahu pihak perempuan sama sekali tidak punya minat terhadap dirinya Membuat hasrat yang terbenam itu selalu gagal untuk mencapai apa yang dikehendakinya Setelah melihat kemesraan yang diperlihatkan Giyok Teng Hu Jin terhadap Hoa Tianhang Rasa dengki dan cemburunya kontan berkobar dalam benak imam itu Rasa marah dan iri tadi berkecambuk terus Tianlama Tian Bertambah tebal sehingga akhirnya hawa amarahnya tadi dilampiaskan pada si anak muda si Hoa Suatu ketika pukulan sawi yang cengkie yang dilancarkan Hoa In telah mengakibatkan ia menderita luka parah dan sampai saat itu belum juga sembuh Kejadian ini semakin membuat imam itu mendendam Hoa Tianhang hingga merasuk ke tulang sum-sum Ia bersumpah dalam hatinya hendak membinasakan musuh cintanya itu dalam keadaan apapun jua Kering Suara gemerincingan bergema memenuhi angkasa Perlahan-lahan Angyap Teng Hu Jin meloloskan pedangnya Dengan sorot mata memancarkan hawa nafsu membunuh dan muka menyeringai menyeramkan Serunya, manusia si Hoa, kau pingin mati atau pingin hidup E.E.I Aneh sekali pertanyaanmu itu kata seng pemuda dengan alis berkerut Bukankah engkau bermaksud menghabisi jiwaku? Apa gunanya mengajukan penawaran tersebut? Tangyap Teng Hu Jin tertawa dingin Heeh, heeh, jika engkau ingin hidup, tentu saja ku ya dapat memberikan sebuah jalan kehidupan bagimu Cuma jalan itu sempit dan kecil sekali Aku takut engkau tak punya keberanian untuk melewatinya Aku orang si Hoa tidak memiliki kemampuan apa-apa Tapi aku rasa masih memiliki sedikit keberangan untuk menghadapi segala kejadian yang bakal menimpa Diriku, coba katakanlah bagaimana sempit dan kecilnya jalan tersebut? Seandainya aku merasa sanggup untuk melewatinya Aku orang si Hoa pasti akan mencobanya Ang Yap Teng Hu Jin menggetarkan ujung pedangnya di atas raut wajah Hoa Tian Hong Ujarnya sambil tertawa menyeringai Jika dibicarakan sebenarnya tidak begitu menakutkan Bila mana engkau ingin hidup maka cuya akan merobek raut wajahmu yang tampan itu Agar Ciong Lian Hek mendapat kawan berwajah pusuk macam dirimu itu mendengar perkataan tersebut Dalam benak Hoa Tian Hong segera terbayang kembali raut wajah Ciong Lian Hek yang penuh bercodet dan bekas bacokan senjata itu Wajah yang menyeramkan membuat hati pemuda itu jadi bergidik Pikirnya di dalam hati, sungguh aneh sekali peristiwa ini Apa sih sangkut prautnya antara wajahku dengan rasa dendamnya Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya Tanpa sadar ia berteriak Oh 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 Sekarang aku mengerti HMM engkau belum tentu mengerti Jenge Ang Yap Teng Hu Jin dengan suara dingin Hoa Tian Hong tersenyum Kedatanganmu ke sini adalah masuk secara pribadi Dan tanpa sepengetahuan ataupun seizin kau cuh kalian Karena kau takut tidak mendapat persetujuan dari seng kau cuh untuk mencabut jiwaku Maka muncullah ingatan dalam benakmu untuk merusak raut wajahku ini Agar rasa dendam yang berkecambuk dalam dadamu bisa dilampiaskan Bukankah begitu? Hehehe, hehehe, hehehe Tebakanmu memang sama sekali tidak salah Jawab Pang Yap Teng Hu Jin sambil tertawa seram Tapi tahukah engkau bahwa cuh-nya pun sudah mengambil keputusan untuk berbuat nekat? Asal engkau ingin mati maka cuh-nya akan segera memenggabatok kepalaku Kemudian kabur jauh-jauh dari tempat ini Perduli amat dengan kau cuh atau bukan oh-oh-oh Rupanya rasa benci orang ini terhadap diriku sudah terlalu mendalam pikir Hoa Tian Hang di dalam hati Wah, berabe juga ini Apa yang mustiku lakukan setelah berpikir sebentar Dia alihkan kembali sorot matanya menatap tajam raut wajah imam tersebut Ia temukan bahwa ketika itu sepasang matanya telah berubah jadi merah membara Bibirnya bergetar keras sekali dengan air mukanya berubah jadi begitu mengerikan macam malaikat pembunuh dari neraka Sadarlah pemuda itu bahwa apa yang diucapkan lawannya mungkin sekali dapat dilakukan benar-benar Maka dia pun lantas mengangguk sambil ujarnya sungguh-sungguh Kalau begitu, baiklah, akan ku pikirkan sebentar Tuya malas untuk menunggu terlalu lama bentar Ang Yap To Jin sambil menggerakkan senjata pedangnya Hoa Tian Hang berlagak pilon dan seolah-olah tidak mendengar perkataan itu Pikirnya, meskipun raut wajah Ciong Lian Hek Ciam Pue sudah rusak dan menjadi buruk Akan tetapi ia tetap merupakan seorang lelaki sejati Ia tetap merupakan seorang pendekar besar yang berjiwa pahlawan Urusanku belum sempat ku selesaikan semua Aku tak boleh mati dengan begitu saja Aku harus berusaha untuk mempertahankan hidupku agar semua pekerjaan yang tertunda bisa ku selesaikan Berpikir sampai di situ Ia terbayang kembali akan pinangan dari Pek Siaw Tian untuk putri bungurnya Lalu teringat pula akan perbuatan Giyok Teng Hu Jain dirinya Setelah berpikir sebentar akhirnya dia mengambil keputusan dengan terus terang ujarnya Ang Yap akan menyerah kalah Anggap saja ini hari engkau lebih lihai dariku Si satu akan merusak raut wajahku ini dengan ujung pedangmu itu Aku orang Si Hoa sudah ambil keputusan untuk memilih jalan kehidupan saja Rupanya Ang Yap Teng Ojin merasa tercengang dan di luar dugaan mendengar keputusan dari lawannya Setelah tertegun sejenak ia segera menengadahkan ke atas dan tertawa seram Haah, haah, bagus sekali rupanya kasih bangsa cilik pun merupakan manusia kurcaci yang takut mati tubuhnya menerjang maju ke depan Pedangnya dikebaskan dan Seret langsung membacok wajah pemuda itu Keputusan Hoa Tian Hang untuk mengorbankan raut wajahnya dan mempertahankan kehidupan diambil karena keadaan yang terpaksa dan mendesak sekali Melihat datangnya sambaran cahaya pedang yang menyilaukan mata, hati terasa tercekat Tak mungkin bagi dirinya untuk menghindarkan diri lagi dari bacokan tersebut Terpaksa ia pejamkan matanya rapat-rapat Kri yang terdengar bunyi gemerincingan yang amat nyaring berkumandang memenuhi seluruh angkasa Pintu besi di depan penjara seolah-olah didorong oleh suatu kekuatan yang maha besar Tiba-tiba terbentang lebar dengan sendirinya Begitu keras bunyi gemerincing tersebut sehingga membuat anggap Tlo Jin maupun Hoa Tian Hang merasakan telinganya jadi amat sakit sekali Imam setengah bayak itu segera menghentikan gerakan pedangnya di tengah udara sedang Hoa Tian Hang pun membuka matanya kembali Tubuh mereka berdua sama-sama tergetar keras Pada saat yang bersamaan pula mereka sadar bahwa di luar pintu ada orang Hanya tak tahu jago lihai dari manakah yang telah muncul di situ Sementara itu pantulan suara yang amat nyaring tadi masih mendengung tiada hentinya di seluruh penjuru ruang penjara itu Dari kedasyatan suara pantulan tersebut Tang Yap Tlo Jin semakin yakin kalau orang yang bersembunyi di balik pintu adalah seorang jago lihai berkepandaian tinggi Dalam kejutnya dan kedernya timbul pikiran dalam benak imam tersebut untuk mengundurkan diri dari tempat itu Tetapi ia merasa amat membenci terhadap Hoa Tian Hang Rasa dendamnya sudah merasuk ke tulang sum-sum Meskipun berada dalam keadaan gugut dan kacau pikiran Namun imam tersebut tak rela melepaskan Hoa Tian Hang dengan begitu saja Pedangnya segera digetarkan kembali dan langsung menusuk ke arah ulu hati si anak muda itu Hoa Tian Hang sangat terperanjat Dalam keadaan yang kritis dan sargat berbahaya itu dia himpun sisa tenaga yang dimilikinya dan segera lompat ke arah samping Binatang, sungguh besarnya limu mendadak serentetan suara bentakan keras yang amat nyaring berkumandang memenuhi angkasa WS diiringi suara benturan keras, tiba-tiba pintu baja itu terpentang lebar Semua peristiwa itu berlangsung hampir pada saat yang bersamaan Ketika mendengar suara bentakan, Ang Yap Toh Jin merasa hatinya tercekat Tanpa sadar tangannya jadi lemas dan tusukan pedangnya pun jadi Miring ke samping hingga menyambar dada sebelah kiri lawannya Selesai melancarkan tusukan tersebut Tanpa memandang sekejap pun ia segera putar badan dan kabur keluar dari ruangan itu Mendadak, di hadapannya muncul seorang manusia aneh berperawakan tinggi basar Berambut panjang bagaikan akar dan berlengan tunggal menghadang tepat di depan pintu Keempat anggota badan manusia aneh itu ada tiga yang cacat Tinggi badannya mencapai 4 depa dan persis menyumbat seluruh pintu masuk itu Mulutnya besar dengan sepasang meta memancarkan cahaya biru Satu-satunya anggota badan yang masih utuh hanyalah tangan kirinya Waktu itu dalam genggaman tangan kirinya mencekal sebilah pedang baja yang besar dan berat sekali Ang Yap Tojin amat terperanjat, tanpa berpikir panjang dia segera enjotkan badan dan melayang ke tengah udara Laksana anak panah yang terlepas dari busurnya ia menerjang keluar dari ruangan ITN lewat atas kepala manusia aneh tadi Terdengar manusia aneh itu tertawa seram Heeh, heeh, kau anggap bisa berlalu dari sini dengan begitu saja Pedang baja di tangannya disodok lalu ditebas ke bawah Di tengah jeritan kesakitan sepasang kaki Ang Yap Tojin Seketika kutung jadi dua, darah dan daging berhamburan ke atas tanah Tubuh iman tersebut dengan sepasang kaki yang kutung langsung meluncur keluar dari ruangan dan terhempas ke atas tanah Pada dasarnya luka dalam yang diderita iman tersebut belum sembuh Sekarang setelah mendapat luka baru lagi, ia jatuh tak sadarkan diri Hoa Tian Hang sendiri merasa sangat terkejut setelah menyaksikan peristiwa itu Dia lupakan luka pedang yang dideritanya Lewat beberapa saat kemudian pikirannya baru bisa ditenangkan Sambil tertawa paksa serunya engkau, telah berhasil mengelesaikan masa penderitaanmu selama 10 tahun Kiranya manusia aneh itu bukan lain adalah kakek telah jadingin giwit bong yang selama ini dikurung dalam markas besar perkumpulan Sin Kie Pang Saat itu dia mengenakan sebuah jubah pendek berwarna biru Pinggangnya terikat seuntai tali serat yang kecil sedang raut wajahnya menunjukkan kegembiraan yang amat tebal Kakek telah jadingin giwit bong mengerutkan alisnya lalu tertawa terbahak-bahak Tidak melihat ia menggerakkan tubuhnya Tahu-tahu manusia aneh itu sudah berada di hadapan Hoa Tian Hong Sambil layun pedang bajanya ia menegur dengan suara lantang, bocah keparat Sekarang kau masih bernama Hang Po Seng ataukah bernama Hoa Tian Hong? Pemuda itu tersenyum Aku telah pulihkan kembali raut wajah asliku, tentu saja bernama Hoa Tian Hong setelah berhenti sebentar Dengan wajah serius ia melanjutkan, terima kasih atas dan tuan dari Lo Ocian Pual Berkat pertolongan itu Bo Ampue telah-telah berhasil menyelamatkan raut wajahku ini Kakek telah jadingin ciwit bong mendengus dingin HMM Selamanya aku tak sudi menolong orang tanpa mengharapkan imbalan Siapa tahu kalau justru karena pertolonganku ini maka engkau akan ketimpa bencana Hoa Tian Hong tertawa Sudah banyak gelombang dasyat dan angin topan yang kuhadapi Terhadap keselamatan pribadiku aku sudah memandang terlalu tawar Kau tak usah menakut-nakuti diriku lagi Aku bukan orang yang jari menghadapi bencana Serunya Tiba-tiba dadanya terasa sakit Ia segera tundukan kepalanya Tampaklah luka bacokan di dadanya mencapai lima cun dalamnya Meskipun tidak sampai melukai tulang tetapi darah segera mengalir keluar Tiada hentinya Sebentar saja separuh bagian bajunya telah basah kuyut dengan darah Dengan wajah mengejek kakek telah jadingin ciwit bong tertawa seram Akhirnya dia angkat jari tangannya menotok beberapa buah jalan darah di atas dada Pemuda itu Darah yang mengalir keluar dari mulut luka pun segera jauh berkurang Wah, merepotkan loo cian poe Seru hoa tian hong sambil tertawa Kakek telah jadingin ciwit bong melototkan sepasang matanya bulat-bulat Dari sikapnya seakan-akan menunjukkan bahwa ia segan untuk turun tangan menolong pemuda itu Tapi sebentar kemudian ia berubah pikiran Tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Ia telah membuka pakaian pemuda tadi Dilalu mencabutkan pula jarum-jarum perak yang mengunci jalan darahnya Meskipun jarum itu menancap di dalam daging Tapi bagi ciwit bong seorang jago lihai yang punya tenaga besar Tindakan itu dilakukan gampang sekali Dalam waktu singkat ketiga batang jarum perak yang mengunci jalan darahnya itu sudah dicabut semua Buru-buru hoa tian hong duduk bersilah di atas tanah kemudian mengatur pernafasan dan pulihkan kembali tenaga dalamnya Bajingan cilik terdengar kakek telah jadingin ciwit bong menegur dengan suara kasar Apakah pakun gie sudah kau bunuh loo ciam poe? Kau tidak merasa pertanyaanmu itu kau ajukan dengan percuma Kakek telah jadingin ciwit bong mendengus dingin Ia ulurkan tangannya ke depan dan serunya kembali Mana pedang emas itu? Berikan kepada ku hoa tian hong tertawa Pedang emas itu belum berhasil ku dapatkan Tapi sudah ku dengar kabar berita mengenai senjata mustika itu Kemungkinan besar pada bulan 7 tanggal 15 nanti dikala pertemuan besar Kian tiaw tai hwe diselenggarakan Pedang emas itu akan muncul kembali di depan umum kakek telah jadingin ciwit bong mendengus Dia cengkeram bahusi anak muda itu dan bentaknya dengan suara dalam Ayoh mengaku terus terang pedang emas itu sudah terjatuh di tangan siapa aku sendiri pun tak tahu begitu pasti Jawab hoa tian hong sambil menggertak gigi menahan rasa sakit di bahunya Sebelum saatnya tiba, aku tak berani bicara secara sembarangan Kau berani mempermainkan aku teriak ciwit bong teramat gusar Kelima jarinya mencengkeram semakin kencang Hoa tian hong yang tulang bahunya dicengkeram keras-keras-keras Merasa sekujur badannya jadi sakit hingga keringat dingin mengucur keluar Tiada hentinya, darah segar yang menyembur keluar dari mulut Luka di dada pun memancar semakin deras Buru-buru bentaknya keras, lepas tangan Kakek telah jadingin ciwit bong menggendorkan cengkeramannya Kemudian berseru, Ayoh cepat jawab Pedang emas itu terjatuh di tangan siapa Pedang emas itu berada di tangan Tian ik to su tua itu, kau punya kemampuan untuk merampasnya kembali Teriak Hoa tian hong dengan gusar Dari mana kau bisa tahu seru ciwit bong dengan sepasang mece melotot bulat HMM mau percaya atau tidak terserah kepadamu Kalau engkau merasa tidak percaya Pergilah menghadap Tian ik to su tua itu dan tanyakan sendiri kepadanya Coba lihat apa yang dia jawab Ciwit bong tersenyum Tian ik sehidung kerbau itu sedang repot karena ingin mengawasi putri sulungnya Sekarang dia tak ada waktu luang Mau bertanya nanti saja kita baru menghadapi air muka Hoa tian hong berubah hebat Dia loncat bangun dari atas tanah dan teriaknya Loo chiam poe Mari cepat kita kesana HMM budi kebaikan apa sih yang telah diberikan Peksiao Tian kepada mu jengek ciwit bong dengan Suara dingin Toh yang ketimpa urusan adalah putrinya Pek Loji Kenapa kau musti gelisah macam begitu Pek Soh G adalah seorang gadis yang halus Berbudi dan baik hati Kita tak boleh berpeluk tangan belaka Membiarkan dia ketimpa malang ciwit bong kontan Tertawa dingin sualah mendengar perkataan itu Heeh, heeh, heeh Peksiao Tian tidak setia kawan Setelah melihat barang pusaka Memenjarakan diriku selama 10 tahun lamanya Untuk membalas dendam pun tak sempat Kenapa aku musti menolong putrinya Haah, 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 haah Justru aku malah gembira sekali Melihat dia akan menerima pembalasan HMM aku bukan anak jadah yang tak punya otak Segan aku untuk menolong gadis itu HMM aku pun terlalu goblok Seru Hoa Tian Hang dengan gusar Sepantasnya kalau aku menyadari bahwa Engkau bukan manusia budiman yang bisa diajak kompromi Bicara dengan engkau Sama halnya memetik HMM di depan kerbau Sebagai penutup kata Tangannya langsung menyambar pedang baja di tangan orang Ciwit bong tarik kembali pedang bajanya ke belakang Dan berseru Heeh, heeh, heeh Perkataanmu tak bisa dipercaya Anhyong Hoa Han macam apakah dirimu itu? Sejak kapan aku mengingkari perkataanku sendiri Diteriak Hoa Tian Hang dengan penuh kegusaran Hatinya gelisah sekali karena ingin menolong kesucian dari Pek Soh Gi Rupanya Ciwit bong sengaja hengkak mengulur waktu Setelah tertawa mengejek Jawabnya perlahan-lahan Bukankah kau telah menyanggupi untuk membunuh Pekun Gi Aku punya keinginan tapi tenaga tak memadahi Apa yang mustiku lakukan dan kau pun pernah berjanji akan carikan pedang emas untuk menolong aku lepas dari kurungan Hoa Tian Hang semakin gelisah Serunya, pedang emas itu belum berbasil ku dapatkan setahun demi setahun dilewatkan dengan begitu saja Seharusnya kau pergi ke situ dan menjengup mati hidupku Aku tidak sebebas seperti apa yang kau bayangkan Bentak seng pemuda itu sambil meraung gusar Habis berkata dia loncat ke depan siap menerjang keluar dari pintu Ciwit bong putar pedang bajanya menciptakan sekilas cahaya tajam yang menyilaukan mata Begitu dasyat setangan itu memaksa Hoa Tian Hang harus membatalkan maksudnya dan menghentikan gerakan tubuhnya secara paksa Kegusaran yang berkobar dalam dada Hoa Tian Hang sukar dibendung lagi Dengan wajah mendengkol teriaknya Kalau engkau tak mau tolong orang Aku pun tidak memaksa Tapi tidak sepantasnya kalau engkau menghalangi jalan pergiku Haaah, haaah, haaah Ciwit bong tertawa terbahak-bahak Inilah hukuman yang ditimpahkan Tian kepada Beg Xiao Tian Kau harus tahu bahwa ilmu silatmu masih terlalu cetek Kau masih bukan tandingan dari Tian Iksi hidung kerbau itu Percuma saja engkau pergi ke situ Sebab paling banter jiwamu ikut melayang HMM, HMM, apakah wanggap putrinya Beg Xiao Tian bisa ditolong Hoa Tian Hang Merasa darah panas dalam rongga dadanya bergolak keras setelah membayangkan bahwa Pek Soh Gye seorang gadis yang berhati mulia sebentar lagi bakal dinodai oleh seorang tosu siluman secara brutal Ia tak dapat menahan diri lagi Sambil mementak keras telapak kirinya diayun ke muka Melancarkan sebuah pukulan dengan jurus kun Siu Citao Kakek telah jadingin Ciu Itbong jadi bergirang hati melihat pemuda lawannya menyerang dengan menggunakan jurus ajarannya Ia berseru sambil tertawa, bagus sekali sambil melepaskan pedang bajanya Ia sambut datangnya serangan itu dengan jurus kun Siu Citao pula Sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya menimbulkan suatu ledakan yang amat keras Ciu Itbong segera mengetos tenaga dan hawap pukulannya yang sebesar tujuh bagian kontan menggulung keluar dengan hebatnya Dalam keadaan begini Hoa Tianhang tidak punya minat untuk bertarung melawan dirinya Ketika suasana jadi tegang mendadak ia menggetarkan pergelangannya dan memunahkan daya tekanan seberat beberapa ribu kati itu hingga lenyap tak berbekas Meminjam kesempatan itu tubuhnya melesat ke tengah udara membentuk gerakan busur kemudian meluncur keluar dari balik ruangan itu Keparat licik teriak kakek telah jadingin Ciu Itbong setengah menjerit Ia sambar pedang bajanya lalu mengejar dari belakang Hoa Tianhang mengejutkan badannya di atas tanah Setelah melirik sekejap ke arah Ang Yap Tojin yang kakinya telah kutung dan baru saja mendusin dari pingsannya itu Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia lari keluar dari tempat itu Para imam penjaga penjara telah roboh tertotok jalan darahnya oleh Ciu Itbong Pintu terali besi terbentang lebar dan seakan-akan sama sekali tak ada penjaganya Hoa Tianhang segan memeriksa tempat itu dengan tuliti Bagaikan hembusan angin dalam sekejap mati Ia sudah menerjang keluar dari rumah penjara Sementara itu Fajar telah menyingsing dan seluruh jaga terang benderang oleh sinar seng suria yang berwarna keemas-emasan Hoa Tianhang menghembuskan napas panjang lalu menengadah dan bersuit nyaring Dengan tangan kanan ia tekan mulut luka di dadanya Kemudian setelah menentukan arah dia meluncur ke arah sebuah bangunan loteng yang megah Kakek telah jadingin Ciu Itbong menggunakan pedang baja itu sebagai pengganti tongkat Tubuhnya bergerak bagaikan hembusan angin dan menguntit terus di belakang Hoa Tianhang dengan ketat Sewaktu mendengar suitan nyaring itu, ia tertawa dan segera menegur Hei bocah cilik, tenaga dalammu telah mendapat kemajuan yang amat pesat Apakah hasil dari teratai beracun itu benar hasil dari teratai racun empedu Tapi, ia berpaling sekejap ke belakang, lalu berpikir Rupanya pedang baja ku dipergunakan sebagai pengganti tongkat Tidak aneh kalau ia tak mau mengembalikan kepadaku Sementara itu Ciu Itbong sudah berkata lagi sambil tertawa keras Hei bocah cilik, aku dengar katanya Teng Hujan telah berhasil kau gaet Sehingga tergila-gila kepadamu, kenapa sekarang menaruh perhatian pula terhadap Pek Soh G merah jengah selembar wajah Hoa Tianhang, dengan gusar bentaknya, kentut busukmu Meskipun sudah tua, Ciu Itbong selamanya tak tahu adat Maka ucapan yang diutarakan Hoa Tianhang terhadap dirinya pun Tian lama Tian bertambah kasar dan tak sopan Hoa Tianhang berhenti tiba-tiba terdengar suara bentakan keras berkumandang Bersamaan dengan bentakan tersebut, dari arah depan muncullah seorang tosu cilik berbaju merah Rupanya tosu cilik itu tahu akan kelihayan lawannya Sebelum tiba di hadapan pemuda itu pedangnya telah dicabut keluar dari sarungnya Hoa Tianhang menatap tajam raut wajah orang itu Dengan cepat dia dikenali kembali imam cilik itu sebagai salah satu di antara delapan imam cilik baju merah Yang memainkan barisan Kan Lik Yantin Dalam hati segera pikirnya, Tian Ik Tosu tua itu merupakan salah satu di antara pembunuh ayahku Cepat atau lambat aku pasti akan melangsungkan petarungan secara terbuka dengan dirinya Barisan pedang Kan Lik Yantin tersebut luar biasa hebatnya Aku harus mematahkan lebih dahulu sebuah kaki dari barisan itu Setelah ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya Ia segera keraskan hati dan ayunkan telapak kirinya siap melancarkan serangan Gerakan tubuh imam kecil baju merah itu cepat bagaikan hembusan angin Dalam sekejap matel telah tiba Di depan macu ketika dilihatnya Hoa Tian Hang tidak menghentikan langkah kakinya Ia segera membentak gusar Pedangnya laksana kilat ditusuk ke arah ulu hatinya Setelah kemarin malam jatuh kecundang di tangan orang Sampai ini hari rasa mendongkol dalam hati Hoa Tian Hang masih belum tersalur keluar Ia segera mendengus dingin Sepasang kakinya merendah ke bawah dan tubuhnya bergeser dua depa ke samping pinggang digoyangkan dan telapaknya langsung menggaplok bunggung lawan Baru saja imam cilik baju merah itu merasakan tusukan pedangnya mengenai sasaran kosong Tiba-tiba ia merasa munculnya segulung daya tekanan yang maha berat menumbuk bunggungnya Hal ini membuat ia jadi terperanjat Dalam gugup dan gelisahnya cepat-cepat ia gulingkan badannya ke atas tanah dan meloloskan diri dari hantaman telapak pemuda itu Kakek telah jadingin ciurit bong tertawa dingin Ajaknya, huuh Kepandayanmu masih belum sempurna Sambil berkata dengan senaknya saja dia lancarkan sebuah pukulan menghantam punggung imam cilik baju merah itu belah aam di tengah benturan keras Punggung si imam cilik baju merah itu terhajar telak oleh serangan Tersebut, seketika itu juga jantungnya tergetar putus dan berhenti berdetak Sambil menjerit ngeri, binasalah imam itu seketika itu juga Kedua orang itu menggunakan gerakan serangan yang sama Bedanya bukan terletak pada enteng atau beratnya tenaga pukulan juga bukan tercepat atau lambatnya serangan Melainkan terletak pada kesempurnaan tenaga dalamnya serta ketepatan dalam melakukan serangan Ketika melancarkan pukulan tadi, bukan saja Ciu It Bong bisa mengatur waktunya dengan tepat bahkan arah yang dituju Serta saat mengirim pukulan bisa diatur sedemikian rupa sehingga waktu serangan tersebut dilancarkan maka sulit bagi lawannya untuk menghindarkan diri atau melarikan diri dari sana Hoa Tian Hang kagum sekali terhadap ilmu silat yang dimiliki Ciu It Bong Ketika menyaksikan kakek itu melayang di udara dengan begitu enteng Segera serunya, heh, jangan keburu bangga dulu Hati-hati kalau sampai dicertawakan orang Selesai berkata, ia lanjutkan kembali gerakan tubuhnya meluncur ke arah depan Beberapa saat kemudian sampailah pemuda itu di depan sebuah bangunan loteng yang tinggi Di depan loteng itu terpanjang sebuah papan nama yang bertulisan Yang simtiam, tiga huruf besar terbuat dari emas Ketempat inilah peksoh Gie dibawa oleh kawanan iman baju merah kemarin malam Sementara ia masih celingukan, dari balik ruang loteng tiba-tiba muncul kembali serombongan iman cilik baju merah Dengan senjata terhunus mereka lari keluar dari ruangan dan langsung mengepung si anak muda itu Hoa Tian Hang tidak memberi waktu bagi iman imam cilik tersebut untuk menyusun barisan pedangnya lagi Dia ikut menerjang ke depan dan langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah seorang iman kecil yang berada di paling depan Bentaknya, Tian Ik Chu, cepat gelinding keluar dari serangmu Ciwit Bong telah datang untuk menagih pedang emas bajingan yang tak tahu diri bentak iman cilik baju merah Yang lari mendekat lebih dahulu itu dengan suara gusar Tahukah engkau tempat apakah ini? Siapa suruhin kamu berteriak seenaknya sendiri Sementara pembicaraan masih berlangsung kedua belah pihak telah melakukan pertempuran sebanyak 20 jurus lebih Hoa Tian Hang menyumbat pintu keluar istana itu dan tidak membiarkan pihak lawannya sempat mengatur barisan pedang Tujuh orang imam cilik baju merah itu segera mengepung Hoa Tian Hang rapat-rapat Namun setelah kehilangan daya tekanan dari barisan Kan Likiam Tin Maka untuk beberapa saat lamanya mereka tak mampu berbuat apa-apa terhadap si anak muda itu Hoa Tian Hang yang harus bertempur melawan tujuh bilah pedang mustika Terpaksa musti mengerahkan Segenap tenaganya untuk mempertahankan diri Darah segar yang mengucur keluar dari mulut luka di dadanya menyembur semakin deras Dalam keadaan begitu ia harus menutup mulut lukanya dengan tangan kanan Sedang telapak kiri diputar sedemikian rupa menahan serangan dari musuh nih Ciwit Bong yang menonton jalannya pertarungan itu dari sisi lapangan Segera berteriak keras dengan wajah berseri-seri Hei, ke para cilik, bagaimana dengan ilmu silat hasil ciptaanku ini Setelah bertempur beberapa saat lamanya Hawa amarah yang berkobar dalam dadah Hoa Tian Hang makin memuncak Mendengar ucapan itu dia segera meraung keras Huu cuma menghadapi beberapa orang imam cilik pun tak bisa digunakan dengan baik Kau masih bisa merasa bangga Tak tahu malu ciwit Bong jadi amat gusar Dia lemparkan pedang baja di tangannya ke arah pemuda itu dan bentaknya HMMM aku ingin lihat ilmu pedang ajaran bapakmu mempunyai kelihayan sampai di mana Pedang baja yang disambit ke depan itu laksana anak panah yang terlepas dari busur Diiringi sekilas cahaya hitam langsung meluncur ke arah Hoa Tian Hang Seorang imam cilik baju merah menghadang di tengah jalan Ketika mendengar datangnya desiran tajam Buru-buru ia menyingkir ke samping Tatkala menyaksikan ada sebilah pedang baja sedang meluncur dari sisi tubuhnya Tanpa berpikir panjang dia segera lancarkan sebuah babatan Terang di tengah suara bentrokan nyaring yang bergema di angkasa Imam cilik baju merah itu merasa lengannya tergetar kaku Cekalannya jadi enteng dan tau-tau pedang pusaka dalam genggamannya telah patah jadi beberapa bagian Kutungan pedang itu segera tersebar di atas tanah Tenaga dalam yang dimiliki ciurit buang benar-benar luar biasa sekali Walaupun pedang itu terkena sebuah tangkisan akan tetapi gerakannya sama sekali tidak berubah Seperti sedia kalah senjata itu langsung meluncur ke arah Hoa Tianhong Dengan cekatan pemuda itu menyingkir ke samping lalu mencekal gagang pedangnya Mengikuti gerakan tadi ia bacok-batok kepala seorang Imam cilik baju merah yang berada di hadapannya Serangan yang dilancarkan dengan meminjam sisa tenaga sambitan dari ciurit buang ini benar-benar luar biasa sekali Serangan itu meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Tak sempat lagi bagi Imam cilik baju merah itu untuk menghindarkan diri Dalam keadaan begitu terpaksa ia harus angkat pedangnya sambil satu balas membabat pergelangan tangan lawannya Walaupun Sien Kiepang, Hang Imwil serta Tong Tian Kau sama-sama merupakan perkumpulan Kalangan hitam dalam dunia perselatan namun berhubung anggota perkumpulan Tong Tian Kau Seringkali mengganggu anak gadis orang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral Maka rasa benci Hoa Tian Hong terhadap mereka jauh lebih tebal daripada terhadap perkumpulan lain Sekarang melihat pihak lawannya balas melancarkan satu sabatan Ia tidak berubah jurus malah mengerahkan tenaga dalamnya makin hebat Pergelangan tangannya ditekan ke bawah dan langsung membacok tubuh iman-imam tersebut Satu pihak melancarkan satu bacokan ke arah batok kepala lawannya Sedang di pihak lain mengebaskan pedang mustikanya membabat pergelangan orang Nampaknya kedua belah pihak akan sama-sama menderita luka Pada saat yang kritis itulah tiba-tiba Hoa Tian Hong menekan pedang bajanya ke bawah Dengan kecepatan yang luar biasa ia mendau satu ui musuhnya Aduh jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa Tubuh imam cilik baju merah itu terbelah jadi dua bagian dan roboh binasa ke atas tanah Darah segar berhamburan di lantai membuat pemandangan terasa memuaskan sekali Menerima pedang, membinasakan musuh semua gerakan dilakukan dalam sekejap metu dan siapapun tak menyangka kalau dalam detik yang amar singkat pemuda itu mampu membereskan jiwa seorang imam cilik yang lihai Pedang baja yang berat itu sudah dua tahun lamanya berada di tangan ciurit bong, setelah pedang itu terjatuh Kembali ke tangannya tanpa sadar semangat bertempur dari pemuda itu bangkit kembali Dengan langkah yang lebar ia segera menerjang maju ke depan Pedang baja berputar keempat penjuru, jurus demi jurus dilancarkan secara gencar mendesak lawannya Begitu bersemangat pemuda itu melancarkan serangan hingga tidak sadar kalau darah yang mengucur keluar dari dadanya bertambah deras Dalam waktu singkat ke enam orang imam cilik baju merah itu sudah didesak hingga kalang kabut dan tak mampu mempertahankan diri lagi Jangan dibilang untuk mengatur barisan pedangkan li kiam tin Tenaga untuk melancarkan serangan balasan pun sudah tak dipunyai lagi Tiba-tiba terdengar ciurit bong tertawa dingin Lalu berkata, huuu aku mengira ilmu pedang dari hoa guansiu sampai di mana lihainya Ternyata cuma begitu saja sambil menggertak gigi hoa tian hang membungkam dalam seribu bahasa Dengan penuh semangat dia melayani serangan-serangan musuhnya Ketidak munculan tong tian kau cu selama ini membuat hoa tian hang semakin gelisah Dia khawatir pesoh dia sudah keburu diperkosa oleh iman tua cabul itu Dalam keadaan begini dia cuma berharap bisa cepat-cepat bereskan beberapa orang imam cilik itu Serta mener yang masuk ke dalam ruang istana Tetapi rombongan imam cilik baju merah itu merupakan anak murid yang dididik langsung oleh tong tian kau cu Ilmu silat mereka luar biasa sekali Walaupun dengan adanya pedang di tangan Keadaan dirinya laksana hari maut tumbuh sayap Namun untuk membereskan iman-iman cilik itu bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Dalam pada itu empat penjuru di sekeliling tempat itu telah dipenuhi dengan para iman yang bersenjata lengkap Mereka bersiap sedia melakukan pertarungan Ada pula yang melihat gelagat kurang baik segera masuk ke ruang istana untuk memberi laporan Mulut luka di atas dada hoa tian hang merekah makin besar Darah mengalir terus tiada hentinya Namun ia tetap tidak merasa Hal ini membuat cilid bong yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi lapangan diam-diam mengerutkan dahinya Ketika itulah dari balik pintu istana YAU Sintian berjalan keluar seorang imam cilik baju merah Sambil mengangkat tinggi-tinggi sebilah senjata gigi yang terbuat dari batu kemalah hijau serunya dengan suara lantang Atas titah dari kau cu, diperintahkan semua murid perkumpulan untuk menghentikan pertempuran Dan mempersilahkan Ciu Ello Ociampue masuk ke dalam ruangan istana 6 orang imam cilik baju merah yang sedang bertempur Segera menghentikan serangannya dan loncat mundur ke belakang Imam cilik yang memegang senjata gigi tadi perlahan-lahan turun dari undakan batu Setelah memberi hormat kepada Ciu Rit Bong, ujarnya penuh kesopanan Tecu Ching Lian memberi hormat untuk Ciu Lociampue Kenapa teriak Ciu Rit Bong dengan mata melotot Sepasang kaki ku telah kutung Apakah sepasang kaki dari Tian Ikse Hidung Kerbau itu pun juga ikut kutung Tiga orang cosuya dari perkumpulan kami yang sudah lama mengasingkan diri Baru saja berkunjung tiba Saat ini kau cu sedang mendampingi beliau bertiga Karena itu ia tidak bisa menyambut sendiri kedatangan Lociampue Atas kekurangan adat ini Harap Lociampue suka memberi maaf Ciu Rit Bong tertawa seram Heeh, 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 aku pun sudah lama mengasingkan diri Dan belum lama berselang baru tinggalkan tempat pertapaan Ketiga orang CO usunya kalian itu tak akan membuat diriku jadi gentar Setelah berhenti sebentar Ia lantas menegur Apakah engkau adalah murid didikan langsung dari Tian Ikcu Semua murid baju merah dalam perkumpulan kami adalah murid didikan langsung dari Kau Chu HMM bagus sekali seru Ciu Rit Bong Ketus Aku adalah kenalan lama dari suhu kalian Ayo cepat carikan sebuah kursi dan perintahkan empat orang Imam Cilik Baju merah untuk menggotong aku masuk ke dalam istana Imam Cilik yang bernama Ching Lian itu berpikir sebentar Kemudian kepada para Imam Cilik baju merah yang berada di bawah tangga serunya Ciu Loo Ciam Pue adalah sahabat karib dari Kau Chu kita Berhubung gerak-gerik dia orang tua leluasa Harap kalian segera mencari sebuah kursi dan menggotong Loo Ciam Pue ini Masuk istana ke para Cilik teriak Ciu Rit Bong dengan mata melotot dan wajah menyeringai seram Tajam amat selembar mulutmu itu HMM Suatu ketika aku akan suruh engkau menyaksikan sendiri apakah gerak-geriku cukup leluasa atau tidak Ching Lian pura-pura tidak mendengar Beberapa saat kemudian sebuah kursi telah disiapkan dan digotong oleh empat orang Imam Cilik baju merah Serunya, Ciu Loo Ciam Pue, silahkan duduk Ciu Rit Bong mendengus Ia loncat ke udara dan melayang di atas kursi lalu duduk tak berkutik di sana Ching Lian buru-buru membawa jalan dan di bawah gotongan keempat orang Imam Cilik tersebut Berangkatlah mereka masuk ke ruang istana Istana yang simtian adalah tempat kediaman dari Tong Tian Kau Chu Lotengnya bertingkat tiga dan penuh dihiasi aneka lukisan yang indah Bangunan itu begitu megah dan mewah seakan-akan keraton tempat kediaman Kaisar Pada setiap pintu masuk serta tikungan Strategis, seorang Imam berbaju kuning dengan senjata tersoran melakukan penjagaan Hoa Tian Hang sambil mencekal pedang bajanya mengikuti di belakang orang-orang itu Sebentar saja mereka sudah tiba di loteng tingkat ketiga dan mendekati sebuah ruangan dengan sinar yang redup Di pintu depan berdirilah dua orang Imam Cilik baju kuning Ketika melihat munculnya orang-orang itu mereka segera menyingkap horden dan membuka tabir di depan pintu Ching Lian melangkah masuk ke dalam ruangan Serunya sambil memberi hormat lapor Kau Chu Ciu Lo Chiampo E telah tiba Tong Tian Kau Chu segera munculkan diri di depan pintu Setelah memberi hormat Ujarnya sambil tertawa Ciu Heng, selama bertemu muka Maafkanlah pintu kalau aku tak bisa menyabut dirimu dari depan Ciu Rit Bong tertawa dingin Hidung kerbau tua, besar amat lagak mutong Tian Kau Chu tertawa terbahak-bahak Dengan sorot metu yang tajam ia menatap sekejap wajah kakek telaga dingin Lalu sambil tertawa serunya Ciu Neng, panjang amatus yamu, sungguh mengagumkan Sungguh mengagumkan Ia menyingkir ke samping dan mempersilahkan tamunya masuk Ciu Rit Bong mendengus dingin Ujung bajunya berkibar terhembus angin Tubuhnya segera meloncat turun dari atas kursi dan melayang masuk ke dalam ruangan Hoa Tian Hang diam-diam merasa kagum juga melihat kegesitan kakek aneh itu Walaupun anggota badannya tinggal satu yang utuh Tanpa terasa semangatnya berkobar kembali Dengan langkah lebar dia ikut masuk ke dalam ruangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!